Intro Saya pikir tadi ada Atta, ternyata Bisa Atta juga begini, ngejian sendiri Kapan saya masih dari waktu Bisa datang ke tempatnya dia Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar Dengan segala reta-tanya Ya sahdu, ya romantis, ya ketahawannya Konkret takut Saya memberikan nasihat kepada Keduanya, Aurel Banyak yang mengatakan kenapa kamu nikah muda Yang bilang sama Aurel Bukan masalah nikah muda atau nikah dua Tetapi masalah ketika kamu punya pasangan yang salah Dan ketika kamu menghadapi itu semua Saya bilang sama dia Ketika kamu terus mencintaikan Allah Maka manusia pun akan mencintai muka Allah Saya kasih tau bagaimana tip-tip Menjaga keharmonisan keluar Kepada si Aurel Kemudian kalau ngomong pernikahan Jangan ngomong enaknya saja Tapi karena pasti karena banyak permasalahan yang ada di dalam Sebilang orang nikah itu menambah masalah Tetapi Kalian juga dua orang ini diberikan kekuatan oleh Allah Untuk mencari solusi di masalah ini Selama sudah balik dalam kacamata agama Itu sah Kalau kemudian Undang-Undang Pemerintah kan Undang-Undang Pernikahan umur 21 tahun Kan sudah layak untuk itu Baik Ata maupun Aurel Jadi tidak ada masalah kabar Lu tadi bertemu juga langsung gak Nasehat untuk Aurel sendiri atau memang Ya jadi memang secara khusus kita memberikan nasihat kepada Aurel Saya kasih Apa sih ciri-ciri wanita solehah menurut Rasulullah Minimal terdiri tiga yang saya samangin kepada dia Yang pertama dipangkat menyenangkan Taat kepada suaminya Dan bisa menjaga kehormatan diri Dan harta yang dikarenakan oleh suami Saya bilang juga sama dia Bahwa Istri yang hebat itu adalah Yang siap diajak menderita oleh suami Tapi saya juga bilang kepada Ata Suami yang hebat tidak akan pernah mengajak istrinya menderita Dan ternyata Nasihat-nasihat pernikahan Kita kemas secara semacam Kut itu lebih gampang diterima Daripada saya hanya menyampaikan ayat yang diselesa Saya sudah janji untuk membantu pernikahan ini Sejak bulan Ramadan tahun kemarin Kita sempat by Zoom Kita sempat YouTube-an bareng Dan waktu itu mas Anang minta Oke, karena kebetulan saya bersahabat dengan mas Anang Sudah 8 tahun lebih Sudah 8 tahun lebih Dan Aurel bilang Tolong aku dibantu, ya gue siasanya Termasuk besok akan nikah tanggal 3 Entah akhirnya mas Anang menikahkan sendiri Atau tetap minta tolong kepada saya Nanti akan kita berguruan Enggak juga, karena memang saya dengan keluarga ini cukup akrab Cukup akrab Juga dengan si Loli Sehingga ya selu-selu saja Termasuk pembahasan kemarin Saya diminta untuk Kuslang yang menikahkan, aku pasrah Karena kan boleh saja wali itu Memasrahkan kepada orang lain untuk menikahkan Tapi nanti Jadinya seperti apa Benar mas Anang mau pasrah sama saya Atau dia punya keberanian Untuk menikahkan dunia sendiri Ya Gak ada mas Anang Saya nanti akan ngomong sama mas Anang Kalau bisa mas Anang langsung menikahkan si Si Loli Karena dulu juga si Asanti kan mas Gaknesam Itu memasrahkan kepada orang lain Karena boleh menikahkan diri Langsung sebagai wali Atau pasrah kepada orang lain Termasuk dalam hal ini Barangkali mas Anang pasrah sama saya Kenapa? Ya karena alasnya kedekatan saja Alasnya kedekatan saja Dan mas Anang merasa berguruh di pondok saya Itu saja alasan Kemudian mas Anang pasrah kepada saya Saya berdoa mudah-mudahan Tidak hanya lancar sampai tanggal 3 pernikahan Tapi keluarga ini akan menjadi role model Bahwa nikah muda itu menyenangkan Selama tidak melanggar aturan Sehingga saya berdoa pada kedua mempelai ini Semoga menjadi keluarga yang sakinah Mawadah warahmat Dan lahirin milah akhir zaman Jadi saya sempatkan kepada orang Ibadah yang paling dibenci oleh saya itu bukan sholat Cuma 5 menit Bukan haji cuma 1 bulan Bukan puasa cuma 1 hari Tapi ibadah yang paling dibenci oleh saya itu Ibadah nikah Karena ibadah seumur hidup dan selamatnya Maka saya sampaikan kepada Atta Tadi walaupun Atta tidak datang Tapi dia nonton Saya bilang Atta menikah itu senang Tapi tolong jangan senang menikah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.